Perhatikan USD-YEN sedang tertahan. Bias harian pergerakan USD-YEN terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan USD-YEN bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 114,68-114,83 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 114,06. Sebaliknya waspadai jika harga USD-YEN terus bergerak ke atas dan menembus level 114,83 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115,06. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101. Sekali lagi, 081-212-983-101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.